Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia Seperti biasa kita akan membahas tentang Furnability atau sebuah kerentanan pada sistem Yang terjadi di dalam data mesh Yaitu Circle Injection Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke sana Untuk memulai tips dari saya ini Ada perlunya kita disclaimer on Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber Harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja Yang menggunakan informasi digital dan komputer Kami percaya bahwa tidak mungkin Membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan itu dilakukan Oke, nice try brother Oke, jadi Itu adalah Sebagai semangat saya Oke, kita akan mulai dengan membaca dulu Jodohnya Sequel Injection Vulnerability in Where Clause Allowing Retrival of Hidden Data What is mean in Indonesian language is Jadi Kerentanan yang terjadi di Klausa Where Where itu semacam Apa ya Semacam logika dari Sebuah database Sebuah database yaitu SQL SQL ini sendiri Jadi SQL ini adalah struktur query language Jadi disingkat saja jadi SQL seperti ini Dan itu terjadi di Klausa Where Jadi Perlu dipertanyakan Kenapa kerentanan ini bisa terjadi Itu percaya yang pertama Yang kedua adalah bagaimana cara mencegahnya Gitu Menurut saya ini sangat keberuntungan Buat yang nonton Menurut saya Tidak tahu menurut kalian Kalau kalian sudah pintar Jangan mampir disini Saya sendiri Tapi Disini bisa kita lihat Where ini adalah semacam Klausa Di dalam SQL injection Vulnerabilities Atau di dalam Struktur Query language Itu sendiri Kenapa ini bisa terjadi Itu yang pertama Kenapa ini bisa terjadi Karena Adanya Apa namanya Alat filter Untuk sebuah data itu masuk Itu tidak dibuat Gitu Atau tidak Memenuhi Atau tidak Mampu Mengatasi Injection yang dilakukan Gitu Sehingga Terjadinya SQL injection itu Jadi Untuk teman-teman Dalam servernya itu Harus ada Part statementnya Yang harus Dipenuhi Gitu Jadi Jika itu tidak terpenuhi Maka terjadinya error Gitu Di beberapa video sebelumnya Saya sudah membuat Tentang Information Exposure Or information Exposure Dari Error Yang mengeluarkan informasi Seharusnya itu Tidak dilihat Gitu Jadi Hal itu terjadi sama Seperti di SQL injection ini Cuman dia tidak bisa Sembarangan Dia menggunakan Sintas-sintas tertentu Untuk melakukan Pengambilan data Atau melihat data Yang sudah ada di server Gitu Jadi Yang pertama itu adalah Kenapa ini bisa terjadi Ya karena Tidak adanya Statement Pembunuhan statement Dalam Apa namanya Source code nya Tadi Yang kedua adalah Kelalaian Tidak melihat Tidak melihat Bagaimana sih Cara memfilter Bagaimana cara Membuat statement yang bagus Bagaimana cara Memfilter input Dari klien Dalam bentuk Apapun ya Dalam bentuk Apapun Ini harus dicatat Jadi tidak adanya Filter Dari Client side Ke server side Itu Tidak adanya filter Di bidang Atau di bagian Database nya Yang Apa namanya Di Dalam segala Form gitu Misalnya Seperti biasa Kalau saya lihat Di Beberapa Organisasi Atau Startup Itu Mereka membuat Apa namanya Pelindung SQL injection Itu hanya terjadi Pada Login form Itu karena Dianggap penting Sekali Login form Tapi yang paling penting Itu adalah Data-data Orang-orang Yang ada di server kita Nah Yang terjadi disini adalah Kita bisa melihat Data Tidak hanya Dari login form Kita login Ke dalam website itu Tetapi kita Bisa lihat dari luar Karena kita Melakukan Yang namanya Pemecahan Atau Apa ya Kita Melakukan Yang namanya Error Jadi kita Sengaja Membuat error Di dalam server itu Sehingga server itu Memuntahkan Datanya tadi Jadi Kurang lebih Seperti itu Dan ini Tidak terjadi Di login form Nah Itu Harus menjadi Perhatian kita Bersama Bahwa Yang di filter Dan yang Dijaga itu Tidak hanya Login form Atau apa segala Teman Di dalam SQL Injection Ini Parameter Itu juga Sangat penting Nah Kali ini Kita akan Membahas Apa itu Parameter Dan Bagaimana Cara Melakukan Testing Dan bagaimana Cara Memvalidasi Bahwa ini Adalah Sebuah Kerentanan Oke Mari kita Mulai Oke Sebentar Ada yang Telepon saya Waduh Oke Kita Kita mulai Saja Di Tempat Praktiknya Seperti yang Saya bilang Tadi Bahwa Kita harus Mencari Di Parameter Parameter Dalam Sebuah Website Yang kita Mau coba Atau Website Kita Sendiri Atau Server Kita Sendiri Untuk Melakukan Injeksi Apa Namanya Sebuah Milisius Gitu Atau Semacam Program Yang Bertujuan Untuk Mengkonfirmasi Bahwa Ini Adalah Formabilities Oke Jadi Kita Menggunakan Lab Web Academy Dan Coba Saya Intercept Saya Nyalakan Intercept Terus Kita Bisa Klik All Nah Disini Kita Mencari Host Atau URL Yang Memiliki Yang Memiliki Ini Parameter Oke Jadi Kita Forward Saja Oke Cancel Lama Sekali Coba kita Cek Saja Dulu Disini Kategori Ini Ada Apa Saja Tidak Menampilkan Apa Apa Disini Kita Lihat Parameter Sini Nah Disini Ada Kategori Misalnya Aksesoris Seperti Coba Saya Pergi Ke HTTP Oke Langsung Intercept Saja Dus Oke Jadi Ini Adalah URL Dan Memiliki Kategori Ini Adalah Parameternya Kita Bisa Langsung Send To Repeater Yang Pake Intruder Beda Kita Langsung Send Dan Kita Bisa Lihat Disini Paketnya Berapa 4883 Bytes Dan Kita Coba Melakukan Perubahan Misalnya Kita Disini Akan Konfirmasi Teman Teman Harus Tahu Bahwa Untuk Konfirmasi Itu Tidak Juga Sembarangan Tapi Bisa Dilakukan Dengan Berbagai Payload Misalnya Salah Satu Payload Yang Sangat Simple Sekali Bisa Kita Lakukan Sekarang Tanda Kutip Satu Terus Plus Or Or Terus Plus One Plus One Terus Sama Dengan Satu Terus Tanda Kutip Satu Di Atas Oke Langsung Kita Send Apa Yang Terjadi Internal Server 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 Error What Is This Kita Bisa Lihat Terjadi Error Dalam Internal Server Dan Kita Tidak Mendapatkan Apa Apa Nah Seperti Saya Bilang Tadi Adalah Dia Terjadinya Error Coba Kita Repress Kita Refresh Apakah Sudah Solve Not Found Wow Oke Berarti Saya Slot Log Login Lagi Oke Not Found Oke Berarti Parameternya Disitu Tidak Tidak Valid Untuk Kita Melakukan Disitu Coba Kita Cari Parameter Lain Misalnya Clotch Clotting Source And Accessories Nah Disini Banyak Banyak Sekali Kita Bisa Langsung Coba Sadi Inject Test Nah Disini Ada Banyak Sekali Misalnya Kategori Nah Kita Send Aja Ke Repeater Terus Kita Drop Connection Disini Terus Off Keeper Saja Lagi Untuk Lihat Masih Not Solve Berarti Tidak Benar Salah Langkah Yang Kita Lakukan Jadi Kita Tetap Lakukan Berlangkali Untuk Menentukan Mana Yang Betul Dengan Teori Yang Sudah Saya Jelaskan Disini Kita Langsung Masukkan Aja Plus Bukan Plus Tapi Titik Satu Di Atas Plus Or Terus Plus Satu Sambah Dengan Satu Harusnya Pakai Seperti Ini Lupa Lagi Oke Jadi Harusnya Pakai Ini Tanda Strip 2 Kita Send What Happen Oke Jadi Dia Oke Nah Jadi Disini Congratulations You Solve The Lab Jadi Kita Berhasil Melakukan Exploitasi Terhadap Server ini Nah Jadi Disini Yang Mau Saya Kasih Tahu Adalah Berapa Berbahayanya Sebuah Kerentanan Ini Untuk Server Kita Jadi Teman Teman Harus Perhatikan Ini Baik Baik Karena Ini Akan Mempengaruhi Sekali Kepercayaan Orang Dengan Server Kita Atau Dengan Apapun Yang Kita Lakukan Menggunakan Server Atau Orang Bisa Melakukan Pengambilan Data Secara Ilegal Tanpa Kita Ketahui Jadi Hal Seperti Ini Tinggal Bawa lari Saja Datanya Nah Yang Sebenarnya Terjadi Disini Adalah Kita Hanya Konfirmasi Dengan Menggunakan Pilot Ini Tadi Jadi Karena Kita Telah Melakukan Langkah Yang Pas Atau Langkah Yang Memang Sudah Memenuhi Logika Dan Untuk Menentukan Validasi Seperti Apa Apakah Ini Valid Untuk Sebuah Kerentanan Maka Terjadinya Error Dan Ini Congratulation You Solve The Lab Jadi Seperti Itu Jadi Teman Teman Seperti Ini Saya Mungkin Bisa Harus Menjelaskan Ada Beberapa Misalnya Kita Bisa Mana Yang Harus Remove Tadi Ini Oke Dengan 11 1677 Coba Kita Tes Dengan Pilot Biasa Apakah Sama Beda Internal Server Error Jadi Ada Beberapa Kategori Yang Tidak Bisa Dilakukan Dengan Sembarang Payload Jadi Ini Membuktikan Bahwa Perbedaan Payload Itu Juga Menentukan Sukses Apa Enggak Kita Untuk Memvalidasi Bahwa Ini Kerentanan Oke Mungkin Itu Aja Yang Mau Saya Bahas Di Video Kali Ini Saya Harap Kalian Bisa Memahami Apa Yang Saya Paparkan Kali Ini Dan Untuk Teman Teman Yang Tidak Sengaja Seperti Biasa Melihat Video Saya Di Beranda Teman 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 Jika Tertarik Bisa Langsung Subscribe Aja Dan Bisa Like Video Ini Comment Di Bawah Apapun Video Yang Saya Buat Tentang Cyber Security Tentang Offensive Security Tentang Ethical Hacking Indonesia Ini Teman Teman Bisa Request Saja Di Kolom Komentar Dan Jika Berkenan Dan Memiliki Kemurahan Hati Asik Jilat Bos Bisa Share Video Saya Ket Teman Teman Kalian Mungkin Membutuhkan Informasi Yang Sama Atau Ingin Belajar Bersama Jadi Channel Ini Channel Yang Tepat Karena Sekian Lamanya Saya Mencari Channel Seperti Ini Simple Simple Seperti Saya Tidak Ada Ada Cuman Mungkin Pembawaannya Mungkin Membosankan Entah Saya Tidak Bilang Siapa Siapa Tapi Hanya Menjelaskan Apa Yang Saya Tahu Dan Apa Yang Menjadi Pengetahuan Saya Oke Dan Untuk Teman Teman Yang Telah Lama Menemani Saya Oke Terima Kasih Karena Kalian Sudah Tetap Mantungin Video Saya Dan Tentu Saja Semangat Belajar Kalian Luar Biasa Karena Dari Dulu Kalian Tidak Tidak Pernah Patah Semangat Untuk Belajar Terima Kasih Juga Atas Support Support Kalian Sudah Sudah Dan Harapan Saya Kalian Tetap Belajar Dan Belajar Dan Belajar Karena Security Is Journey Security Is not About Destination But Is About Journey Jadi Kita Tidak Akan Mendapatkan Sebuah Keamanan Yang Mutlak Kita Hanya Berjalan 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 Diatas Ketidak Pastian Itu Adalah Fundamental Yang Harus Dipegang Oleh Teman Teman Untuk Menjaga Apa Namanya Spirit Atau Menjaga Apa Namanya Menjaga Semangat Dalam Belajar Oke Jadi Jangan Cari Yang Pasti Pasti Disini Tidak Ada Mohon Menurus Sanya Kamu Oke Mungkin Itu Aja See On The Next Video Thank You Karena Kalian Sudah Menonton Video Ini